Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi napaqaf dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan ane-ane perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet. Itu paham lain. Oke guys, disini kita akan lanjutkan ya teman-teman sekalian mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus. Dan ini video-video lama beliau ya di tahun 2018 teman-teman sekalian. Dan Masya Allah ya kalau kita belajar daripada Ustadz Azhar Idrus. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Masya Allah itu merupakan ilmu baru bagi saya. Dan mungkin juga ilmu baru buat teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman sekalian mungkin ya kalau kita pernah hadir ke sebuah pengajian. Pasti itu akan ada lupanya. Nah, maka daripada itu mari kita ulang kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Nah, langsung saja guys. Ini daripada channel Ade Deyan Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi. Nah, di sini judulnya adalah Soal Jawab Agama Ustadz Azhar Idrus. Nah, langsung saja kita upload videonya. Let's go! Bagaimana hukum sholat sunat sedangkan sholat wajib yang ditinggalkan belum diganti? Jawabannya sah. Siapa semayang sunat sedangkan tak payah sholat farduk? Semayangnya sah. Nah, siapa yang tak puasa Ramadan, dia puasa sunat saja? Puasanya sah. Faham lagi? Haa, tapi tidak dinaikkan ke langit, tergantung. Kerana apa? Kerana hutang tak payah. Allah. Nah, wajib dengan sunat, wajib dulu. Faham? Kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada orang gila. Orang gila. Pakai kau piah sunat ke wajib? Sunat. Okey, kita pakai piah. Patu balut serban sunat ke wajib? Sunat. Sunat kita balut serban. Kain daripada Turki beli. Piah ni yang macam kubah masjid. Nak pakai celok pula? Sunat. Masuk celok. Kayu sugi sunat, perang panggil, sangkut di telinga sunat. Minyak wangi sunat. Ya, sunat. Jomel, loteng. Tapi tak kai seluar. Haa. Koteng-koteng. Haa. Faham? Itulah orang yang semayang sunat, tak semayang perdul. Koteng-koteng, guys. Jadi, kita putang dengan Allah, dengan hutang dengan maksyia, mana dulu? Dalam kitab Bukhari, فَدَيْنُ اللَّهَ أَحَكُ عَيُّ فَطَى Hutang Allah, wajib bayar dulu. Nampak? Jadi, bukan kata tak sah. Nah. Haa. Benda sunat, kemudian, benda yang wajib dulu. Nabi kata, kalau kita putang orang seratus ringgit, Nah. Bila kita bayar, berilah lebih. Lebih itu sunat. Haa. Kita pinjam dengan orang tiga puluh ringgit, kita nak dibayar, belilah buah epah sekilo bagi hadiah. Haa. Atau buah lima. Haa. Yang lima itu sunat-sunat Nabi. Yang seratus ringgit itu modal wajib bayar. Tapi bayang, orang hutang kita, dia tak bagi yang seratus tu. Dia bagi lima, eh. Paham lagi. Nampak tak? Haa. Memang kita terajang dia. Haa. Nantai duit aku dah bayar, WI lima lagi. Aduh. Begitulah. Haa. Aku suruh part tu tak buat. Haa. Oh, semayang tajuk buat pecah dari-dari. Soalan seterusnya. Apakah hukum melintasi di depan seorang yang sedang salat? Pokoknya harus. Eh. Boleh. Tak ada masalah. Dengan RRZ pun boleh. Lintas depan. Yang tak boleh jika dia ada sutrah. Haa. Dia ada sutrah. Dia ada apa ni? Sutrah ada apa? Ada halangan. Pembatas. Ada sejadah. Ada dinding. Ada barang depan. Semayang dekat tiang. Semayang ikut garisan. Tak boleh lintas. Haa. Lebih kurang tiga hasta. Tiga hasta. Hasta manusia lah. Bukan hasta Doraemon. Haa. Haa. Lebih kurang macam tu. Jadi, kalau dia ambil sejadah, dia letak lagu tu, Pak, dia pergi ke atas ni, dia panggil orang tu sudah bersutrah. Bersutrah. Kita lintas atas sejadah. Sengaja. Haram. Nabi kata, kalau orang tu tahu dosanya yang banyak mana, kalau lintas, dia sanggup tunggu di situ empat puluh masa. Masa tu ada ulama terjemah, empat puluh tahun. Sanggup tak lintas empat puluh tahun tak apa? Nampak? Haa. Kita boleh-boleh ada lintas. Nah. Haa. Jangan lintas depan orang. Walaupun yang semayang itu, belum balik. Kanak-kanak. Yang boleh lintas di depan orang yang tidak soft semayang. Contoh, anak yang belum memayis. Semayang pakai paper. Haa. Dia tiru, mak dia semayang. Jadi tidak ada kehormatan. Larangan lintas di depan. Orang yang semayang, walaupun baru sekolah terdika, haram lintas. Dan bila orang nak lintas, kita tahan tangan. Nabi suruh, tahan. Bila kita jalan, ada orang tahan tangan, berhenti. Eh. Korang semayang. Haa. Faham lagi? Jangan orang-orang lolos, kita pun Allah. Balik awal. Lain. Ya Allah Ustaz. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat, anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis. Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada tiga tempat. Pertama, pada pakaian. Kedua, pada tubuh badan. Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun. Kalau ada najis tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah. Betul. Contoh ini sejadah. Kita semayang sini, ini sejadah. Depan ni anak kita kecing atas sejadah. Tak ada masalah. Jangan suju atas kencing. Haa. Suju kita tak kena tempat kecing, tangan kita masa suju tak kena tempat najis. Tak ada masalah. Cuma ulama' sebut dalam kitab-kitab pekak, bila ada najis di atas sejadah, sunat kita beranjau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang biar jauh dari najis. Next. Soalan seterusnya. Apakah hukum kanak-kanak najis atau ayah yang sedang berwudu? Adakah batal wudu tersebut? Ayah ada wudu, anak dia bernajis pegang ayah. Tak batal. Sebab tu bila orang mengajar, Tok Guru mengajar, Syekh mengajar, dengar baik-baik. Sebaik-baik pelajaran, sekali dengar, sampai mati ingat. Haa. Sebaik-baik orang yang mendengar. Kalau tak mampu, tak apalah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ini kita dah dengar, hari ni dengar, bab sifat dua buluh hanggur, hanggur, hanggur. Esok cerita hadir, lupa sifat dua buluh. Nah, duduk main gitu je, berubang bulu kening. Jadi, yang batalkan wudu, empat perkara sahaja. Yang pertama, keluar suatu daripada ke depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan yang sah nikah tanpa pelapik. Yang pada kulit. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, pegang kemaluan. Dengar, empat ni je batal wudu. Jadi, yang lain tak payah tanya. Betul. Jadi, tak perlu tanya. Empat lain, yang lain ni batal lah. Tak payah tanya lah. Tak batal lah. Empat ni je batal. Contoh, kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata, siapa yang pegang kemaluannya, maka batal wudu. Faham? Jadi, yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh, dia tanya. Kalau pegang lucut, Ustaz? Ilaha illallah. Pegang kemaluan sahaja. Nah. Jadi, ulama' tak payah sebut lah yang tak batal. Betul. Sebut yang batal. Kerana yang batal tu sikit. Empat perkara sahaja. Kalau nak tulis yang tak batal, jadi beribu-ribu jilid lah kita. Tahan? Dia kata, dan bermula yang batal itu pegang kemaluan. Maka, tiada batal pegang pera. Tiada batal pegang betis. Dan tiada batal pegang buku lali. Tiada batal pegang dari. Tiada batal pegang hidung. Tiada batal pegang skru. Tiada batal pegang lori. Tiada batal pegang kereta api. Bersambung. Faham lagi? Faham. Jaya Allah. Kalau kita orang cerdik kan, bukan orang bengok. Lain pada empat ni tak batal. Ada bulut pegang anak berdaji batal. Batal apa pun. bulut pegang anak. Nah, empat kata ni je batal. Nah, memegang najis pun tak batal. Jatuh dalam najis. Tak batal. Di jalan-jalan-jalan. Alu-alu-alu berlebok jatuh dalam lubang najis. Faham lagi? Habis taik seluruh badan. Tak batal. Empat tadi je batal. Bagaimana perhitungan di akhirat kelab orang yang tak pernah kenal Islam. Contoh masyarakat peribumi yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak rampai risalah ke Nabian. Tak rampak, tak rampai kepada tentang kebenaran agama. Maka, itu dipanggil umat patrah. Nah. Haa. Jadi, akhirat macam mana? Akhirat ni kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah maha zolim ke maha adil? Maha adil. Haa, dah dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan pada Nabi, pada pendakwah dan sebagainya. Nah, faamruhu ilallah. Serahkan pekerjaan ini kepada Allah. Allah ni apa? Allah maha adil. Faham? Haa. Yang Allah azab ni orang-orang kapir yang sampai dah. Dah orang Islam. Duduk bersama orang Islam. Ada maljid dia. Apa? Ada pendakwah, ada Nabi. Mereka tidak juga menerima Islam. Itu akan dia azab oleh Allah. Haa. Jadi, umat patrah ini atau umat patrah. Adakah masih wujud sekarang kita? 2019. Wallah ma'alam. Kalau adalah, itulah jawapannya. Nah. Soalan seterusnya. Dalam Surah Yasin ayat 12. Menyatakan Allah akan hidupkan semeluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Semu sekir akan pendapat, mengatakan bahawa orang kapir akan termasuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kapir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran, antaranya Surah Yasin, semua manusia akan di, diadili, dihisap pada hari kiamat. Jadi, dia muskip dengan ada golongan yang mengatakan ada juga pendapat, orang kapir tidak dihisap. Terus masuk neraka. Yang betulnya dalam masalah ini, memang dua-dua pendapat. Kedua-dua ini, alis sunnah wal jemaah. Pelangan yang pertama, semua orang termasuk yang kapir akan dihisap. Akan diadili, akan ditanya. Nampak? Itu juga. Pendapat yang kedua, orang kapir tidak akan ditanya dihisap, terus dia masuk dalam berlaku. Kedua-dua ini, ulamak ahli sunnah wal jemaah. Tahu saya nak balok. Dan kedua-dua ini, ada sandaran masing-masing. Cuma pandangan yang lebih ramai di kalangan ahli tafsir, ialah pandangan yang pertama. Seorang kapir pun akan dihisap, akan ditanya. Betul. Nampak? Sumah inna alaina hisabahum. Sumah nanti di hari kiamat. Atas mereka itu, orang kapir ini, kami akan hisap. Nah, itu pandangan yang paling kuat. Soalan seterusnya. Dalam doa, apakah nama arwah disebut perlu dibinkan kepada bapak atau bing kepada ibu? Dia berdoa untuk arwah. Adakah dalam doa itu nak sebut, contohnya, bin Maq atau bin Ayyaf? Faham tak soalan? Faham, faham. Jadi begini, kehidupan manusia ini semuanya pakai bin Ayyaf. Daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata, nak tukar bin, kena ada nas. Nas yang datang kepada kita, tukar bin dalam masalah talqin. Dalam masalah talqin. Dalam hadis Abu Muhammad Al-Bahili, Nabi kata, sebutkan bin Maq. Jika tidak ada nama Maq yang tak ingat, bin Hawaq. Nampak? Sebab itu dalam masalah baca talqin. Talqin bang dalam maut. Talqin ada dua. Talqin orang yang dekat nak mati. Talqin lepas mati tanam di kubur. Nah? Talqin lepas mati. Orang sini tak? Talqin lah. Talqin nak? Kalau orang mati. Talqin? Talqin. Nampak tak? Kita nak henti ni kampung-kampung orang, kita dah tahu. Dah? Haa. Tanya dulu. Nah? Baca talqin nak sini? Baca. Haa. Baca. Nampak? Baik. Biar lah nak sebut juga. Baca talqin lepas pada mati ni, pandangan ulama. Nah? Dua mazahab, tidak sunat. Dua mazahab sunat. Tak payah nak baloh. Baloh bodoh. Betul. 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 Siapa sini yang setarah imam mazahab? Agak tangan. Aku nak selfie ke dia. Nah? Haa. Nampak? Haa. Pandangan mazahab maliki, paling ramai lah. Haa. Bukan, bukan. Walaupun mereka ada khilaf. Nah? Pandangan mazahab haliki, paling ramai je. Tidak sunat baca talqin. Tapi hanbali dan syabi'i, wa'isanu talqinu ba'adad. Ba'adad-dafni. Lepas, disunatkan lepas pada tanah, baca talqin. Okay? Baik. Jadi, persoalan kaitan dengan talqin, nak bin ke mana? Bin ma' Bin ma' Masih baca talqin. Kerana hadisnya bin ma' Lain daripada itu, kita beranak bin ayah. Nak masuk sekadar, bin ayah. Masuk tadika bin ayah. Nak masuk tahmin, bin ayah. Nak menikah bin ayah. Nikah seorang lagi, bin ayah juga. Nah? Haa. Nak bercerai, buat pakai bin ayah. Nak, jawabkan orang nak tengok bin, bin ti. Haa. Semua ayah tu. Nak sakit, nak masuk hospital, bin ayah. Nak keluar hospital, nak keluar pada wat, bin ayah. Nak masuk universiti, bin ayah. Nak masuk mengundi, bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat ni, bin ayah. Nabi kata. Kamu akan dipanggil sarang-sarang di hadapan Allah hari kiamat dengan nama kamu, bin bapak kamu. Haa. Nampak? Jadi, daripada awal kita hidup sampai akhirat, bin ayah. Melainkan pada ketika baca al-qin. Haa. Jadi, dalam masalah terakhir, bin ayah. Nampak? Tiba-tiba kita nak bin mak juga. Tak nak masalah. Nak semayang ajar, nak bin mak tak salah pun. Nah. Haa. Kalau berlakulah, tukar bin pada, pada IC lebuh bin mak, itu sudah lain. Haa. Itu anak tak salah tarah. Orang tanya Nabi yang Allah, anak tak salah tarah ni, bin apa? Nabi kata, al-waladulifiraj bin mak. Haa. Haa. Takut jadi masalah lain. Soalan seterusnya. Apa hukum gambar tak ada janggut, letak janggut. Haa. Apa air. Al-muru bimakal sidihah. Pekerjaan berbuatan kita tengok maksud. Yang pertama, pekerjaan ni tu mesti benda yang baik. Yang harus, yang tidak haram. Barulah bergantung pada maksud. Kalau benda haram, tak ada kait dengan keadaan tu. Faham? Haa. Dia tujuan bergurah dengan suami dia. Suami dia tak ada janggut, dia buat letak janggut. Faham tak? Haa. Hukumnya harus. Nah. Itu bukan mengubah. Itu gambar je. Gambar ulama kia dengan cermin sahaja. Haa. Haa. Atau dia suruh suami dia ni supaya simpan janggut. Janggut. Cermin abang kalau ada janggut. Haa. Dia pakai application. Dia ni kan application yang empat pukul. Nah kok. Haa. Orang. Bukan kata janggut. Orang ada rambut jadi kepala botong. Tak. Haa. Jadi dia pukulkan untuk sukakan hati anak-anak. Haa. Betul. Tapi bila kita tujuan nak menganyai orang, tujuan kita menganyai orang, halam. Haa. Haa. Tujuan nak menandingi cicaan Allah, memang sepakat ulama' halam. Nah. Haa. Sebab dulu susah orang perempuan, dia nak make up, nak comel dan sebagainya. Lambat tau. Kawan saya, bini dia, kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana, dua jam. Ni dia ke apa? Dua jam. Dari pada mandi sampai siap make up, dua jam. Dua jam. Mana kalau nak makan, kondori pukul 12, pukul 10, kena masuk bilik air. Angkat dan pukul 12, baru siap. Lamu ni, cap muka. Muka ada besar piring, dua jam. Orang basuh lori, tiga biji, siap dua jam. Mana yang masalah. Haa, perempuan dia memang masalah juga. Masalah, masalah. Masalah, masalah. Allah. Salat duduk, ada pendapat kata, lelaki boleh jalan ke mana-mana, tak boleh salat duduk atas kerusi. Mesti salat duduk yang boleh kita sujud. Betul ke? Sebab duduk tak kerusi, sebab lucu tak boleh bengkok, sakit belakang dan sebagainya. Baik. Ada orang kata, siapa yang boleh berjalan, tak boleh semayang, duduk. Perkataan itu salah. Kerana masalah semayang bukan berjalan. Mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Berdiri. Haa, dah. Haa, salah tu. Awak tu salah tu. Tak? Haa, waduh. Kalau waduh, duduk diam. Haa, Nabi kata, soli ko ima, semayang, berdiri. Dia kata, kalau boleh berjalan, tak boleh semayang berdiri. Laa, apa pula berjalan dengan berdiri? Kiah tu rosak dah. Haa, yang betul bercakap begini, siapa boleh berdiri, tak boleh semayang duduk. Haa, baru betul. Faham? Sebab dia boleh berdiri. Nak? Haa, bila boleh berdiri, mana boleh duduk? Berdiri itu dukun. Ni siapa boleh berjalan, wajib semayang berdiri. Laa. Ada orang yang berjalan, tak semua boleh berdiri. Haa, kebanyakan orang boleh berjalan, boleh berdiri. Tapi ada orang-orang uzur, orang tua, dia hanya boleh berjalan. Diri tak boleh. Bila nak berhenti, cari pakor. Tak ada pakor. Jalan boleh. Haa, melapak lagi. Haa, jadi jangan panai-panai nak cakap lepas lagu tu, ikut suka muh keluar hukum. Haa, kena jaga. Tak boleh berdiri. Haa, kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Okey, bukan. Siapa tak boleh berjalan. Haa, bukan. Tak boleh berdiri. Nak? Haa, bila kemampuan kita hilang, satu, maka kena buat satu. Saya malas nak ulas, kalau berdiri-berdiri bayang duduk ni. Gila sesehat kita. Tutup guru, ustaz-ustaz tu jangan syadik sangat. Pasal orang semayang duduk ni, orang sehat ke orang sakit? Sakit. Orang sakit. Bila orang sakit, jangan kiyah dengan hukum orang sehat. Betul. Itu syarat-syarat kitab-kitab pekoh tu. Syarat diri, syarat rokok, syarat tunduk, syarat apa. Syarat orang sehat. Faham lagi? Syarat orang sakit, banyak longgar. Masyarakatah jadi utasir. Bila orang kesusahan, dia jadi ringan. Betul. Al-umur izadzaqat. Kita risalah, Imam Syafiq ni. Al-umur izadzaqat itasad. Perkara-perkara dalam agama, bila terkepit, maka dilonggarkan. Diluaskan. Kada-kada lepas tu. Betul. Jadi, tengah-tengah ustaz kita teruk sangat dihentang orang semayang tak kutis. Tak sah lah, tak sah lah, tak sah. Dia sihat, sedap, gamuk lah. Yelah. Cuba hentang belakang tak tu, bagi sakit belakang, suruh dia semayang pula. Jadi, jangan syadik, jangan melampau tu orang sakit. Betul. Orang sakit pula begini keedahnya. Kita semayang rukunnya 13 rukun. Keedahnya senang sahaja. 13 rukun. Nah. Al-maisur la yaskutu bil ma'asuh. Benda yang boleh buat, tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya, kalau 13 rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat 12. Itu je keedah. Mana 12 campur 1, tetap 13. Dua rukun tak mampu buat, wajib kena buat 11. Biar dua campur 11, 13. Tiga rukun tak mampu buat, gugur. Maka, wajib kena buat 10. Biar yang tak boleh dengan boleh campur, mesti jawapan total sentiasa tiga. 13. Fahamlah tu. Soalan seterusnya. Apukun bawa motor ramai-ramai, buat baju bising-bising dan sebagainya. Ada bawa kekasih pula dalam konvoy itu. Ini anak-anak muda sekarang. Tak? Haa. Dia keedah kita ni, Islam ni lah darara. Waladira. Tak boleh buat orang, sama ada diri sendiri, orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya. Jadi kalau bising saja, bukan kata geng motor tu. Orang biasa pun tak boleh. Betul. Orang tak ada motor tak boleh. Bukan kata bising dengan azab. Bising dengan selawat, haram. Orang tengah tidur, pukul 2 pagi. Dia pergi rumah dia. Allahu baga. Tak boleh tidur kan? Pokoknya haram pun lah mak. Betul. Nampak? Haa. Itu baru selawat. Ini dengan, dengan apa? Dengan air suh motor dia sekalian. Rum, 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 rum. Lalu lakafkan orang. Haram. Memudaratkan orang. Orang tidur. Anak je ni ayung bura. 2 jam baru boleh lena. Dia lalu, pang tu, bangun. Menangis anak orang. Dia berdua dia apa? Pang. Haa, jenis orang ni jenis. Kalau kata-kata orang panggil. Dah erti basa. Haa. Haa. Dah erti. Tua dah. Bodoh. Haa. Nak bising boleh. Tepat tak ada orang. Betul. Dia pergi ramah-ramah kat bukit tu. Dia pun preh. Haa. Pung, pung, pung. Kera tengok. Bodoh. Bodoh. Haa. Kalau tuan punya motor tu. Anak dia tidur. Kita pergi preh pulak motor kat rumah ni. Dia marah lah. Marah. Haa. Ni golongan tak beriman lah. Nafsi. Haa. Haa. Tidak sempurna iman seseorang. Haa. Sampailah dia buat benda yang dia suka orang buat baik kepada dia. Dia buat benda baik itu kepada orang. Betul. Haa. Haa. Tak ada komboin. Tapi jangan mudarat kat orang. Cukup dengan bergaya motor lawa sudah. Nak bising buat apa. Dia gang motor ni bila ramah. Dia mari syek. Nak bawa. Haa. Syek pulak syek syaitan. Syek ulama' okey. Syek syaitan mari. Nak. Haa. Okey. Sembilan korban dilakukan oleh peserta. Tapi dia tidak pernah melakukan penyemilihan sebelum ini. Berkaitan dengan bacaan sebelum sembilihan dan semasa sembilihan tersebut. Sembilan ini sunat baca bismillah. Betul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haa. Kalau tidak bismillah. Kurang keberkatan. Haa. Nabi sebut dalam hadith. Kulu amril zibalillah yubda'ubihi bismillahirrahmanirrahim. Wa abtar. Awkamah qala. Setiap pekerjaan yang boleh pada syarah. Kita tak sebut bismillah pada awalnya. Kurang berkat. Qalil barakah maknanya abtar ni. Qalil barakah. Kurang berkatnya. Kita nak keberkatan hidup kita. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang. Zaman yang tak ada berkat. Haa. Zaman Nabi pun orang setiap cari keberkatan. Haa. Haa. Kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat. Zaman suing. Haa. Haa. Lagi-lagi perlu banyak sebut bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Tak. Zaman kita ni zaman menipu kan. Haa. Bisa tak. Menipu habis dahulu ni. Kerja kerajaan menipu. Dia balik pukul 5 dia tak pansekat. Haa. Dia kuh kawan dia pansekat pukul 10. Haa. 3 jam 1 jam. Eh 3 ringgit 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. 15 ringgit tak tak. 13 tawak kerja lepas main bis biji. Haa. Dia memang menipu lah sini. Rakyat tipu kerajaan. Masya Allah. Betul tak. Aduh contoh. Kerjaan tipu rakyat tu. Pardu'ain tau. Pardu'ain tau. Aduh. Kerjaan tipu rakyat. Baca bismillahirrahim. Kemudian kalau semelehan yang korban. Sunat tuan korban semulis ni. Betul. Kita masuk korban. Lembu kita. Kambing kita. Kita semulis. Dengan tangan kita ikut cara Rasulullah. Nampak? Kala mampu lah. Dan kalau korban. Kita bertakbir. Masa. Menimulis korban. Haa. Kita ambil pisah. Pegang ramah-ramah. Dan. Allahuakbar. 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 Haa. Bertakbir. Tak. Jangan sampai petang pun tau. Tidur lembu tu. Haa. 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 Hei ramah orang laki-laki tak boleh takbir. Takbir raya ni tak ingat. Allah. Tapi ada ke orang-orang suami. Ya ke. Haa. 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 Dia kata yang. Siapa mana orang laki-laki tak berti takbir. Khunsa. Dia lima alamat khunsa. Tak berti baca doa. Haa. Apa benda tak berti baca doa selamat. Tak boleh takbir raya. Tak pandai bank. Lepas tu tak berti mucam dengan masyadah. Haa. 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 Itu semua khunsa. Khunsa. Haa. Apa tu ya? Khunsa atau polis? Jadi kita balik cek. Soami kita khunsa ke laki-laki? Khunsa. Haa. Dia pula takbir raya. Baru dengar. Tengok tak. Tengok orang takbir raya malam-malam raya. Tiga orang yang takbir. Tok Imam Tok Bila Tok siap. Tok Imam Tok Bila Tok siap. Pusing kita di mikrofon. Bang. Karyo. Takbir. 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 Apa dia begini? Period ke apa? Period. Takbir raya pun tak berti. Jangan buat suami. Bongok. Boro. Faham tak? Ada pula buat laki takbir. Bukan nak lagu. Kot tak penting. Tak masuk picing tak apa. Haa. Nah. Haa. Dia masalah ni saya sebut ni pasal berlaku banyak. Betul. Takbir tak berti. Pakai Myvi. Jika 40 ribu. Bodoh. Bodoh. Haa. Orang dulu jalan kaki. Pandai takbir. Haa. Haa. Orang bagi ni'mat Myvi. Masuk aircon full sejuk. Naik. Hujan tak kena. Panas tak kena. Balas ni'mat Allah. Wali takabirullah ala mahadaku. Dah lah kamu bertakbir. Kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu. Betul. Tak pergi takbir. Haa. Haa. Allahu Akbar. Soalan seterusnya. Sunnah Nabi balas kejahatan orang kebaikan. Patutkan kita bersabar bila orang hina maki kita atau perlu pertahankan maruah kita. Dia selagi sampai tak mengularatkan yang bahasa umum. Maka kita sama. Haa. Kalau kemularat itu besar tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Betul. Sebab itu dia ada hukum. Kita jadi trafik. Jadi JPJ. Ada benda kita maafkan. Ada benda tak di maaf. Tak. Tak kad dia tak ingat lesen mati. Tak. Eh. Minggu lepas dah lesen mati ni. Haa. Tak payah saman. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Tak. Ni memang tak ada lesen. Belum-belum tengah jalan. Itu baru kita saman. Nah. Habis tu jugalah. Kedepan-kedepan kita yang lain. Ya. Kalau tak kad orang maki kita katalah bodoh lah apalah. Kita tak salah yan. Tak. Tapi kalau maki Nabi tak boleh. Kita ikut jarak peseng sahabat. Karena ni kekasih Allah. Tak. Itu tidak ada pertimbangan. Haa. Tengok-tengok. Kalau orang nafsu sahaja. Tak payah kita pedulikan. Tengok tak? Orang kata kita buat nafsu sahaja. Tak rugi apa-apa pun. Nah. Kita banyak bersama. Bersama. Tak. Tapi kalau sampai kini Islam sampai hin. Jatuh agama kita. Jatuh maruh agama. Fitnah akan tersebak. Kita tak boleh berdiam diri. Wajib berlihat. Soalan seterusnya. Allah. Apa hukum kalau tak kahwin? Bukan tak nak. Jodoh tak ada. Ya ke? Putus. Cari sendiri. Orang rekomen. Tak menjadi juga. Baik. Dia kata dulu betul nang. Putus. Jadi apa hukum dia tak mak kahwin? Dengar baik-baik. Hukum kahwin ni bukan wajib. Nah. Tengah ulama kata sunat. Tengah ulama kata halus. Jadi lima hukum. Wajib kahwin. Sunat kahwin. Haram kahwin. Makro kahwin. Halus kahwin. Bila sunat kahwin. Kita ada kemampuan untuk memberi napakah. Dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Sunat. Nak. Bila haram kahwin. Kalau aku kahwin nanti aku akan anianya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin. Lembu pun nampak macam awet. Itu. Faham kahwin. Faham rahis. Kemudian dia nak 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 kambah sikit lagi. Bila dah putus tu nak. Nak. Lembu masa mawin. Islam ini agama mudah. Adina Yusrul. Agama mudah. Yang payah kita ni. Islam mudah. Zaman Nabi orang lelaki-lelaki. Dia kata. Ya Allah. Saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata. Gila khabar kerja. Senang. Gila khabar. Islam tu mudah. Nah. Jadi kalau nak kahwin. Senang sangat. Perempuan macam mana pun nak. Itu persoalan. Betul. Sebab mu kata ni. Ada orang tunjuk. Ada orang komen. Tak jadi juga. Mu masalah. Mu macam mana ni. Perempuan macam mana pun nak. Oh saya suka yang pandai menyanyi. Saya pergi kat karaoke. Tunggu bawah tu. Betul tak? Tunggu. Saya suka yang pergi masjid. Nak pergi kuliah ceramah. Pergi. Majlis ayam. Faham? Oh. Tunggu belakang tu ni. Ramai. Islam cakap tu. Mu nak mana sekarang? Mu tunggu kat pagod. Kali dia keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang seremban. Saya tengok saudari ni. Tiga kali dah. Nak. Suka datang majlis ayamu. Jadi. Saya ingin mengambil saudari. Sebagai isteri saya. Dan kalau setuju. Bapak saya akan datang. Merisik. Meminang. Seperti mana adat biasa itu orang lain. Kalau dia jodoh. Dia kata. InsyaAllah. Nak. Esok dia akan miskod. Nampak? Haa. Kalau tansik tak baik. Dia akan jawab. Minta maaf. Saya sebenarnya sudah betul nak. Dengar ustaz jangguk tu lah. Haa. Sedang lagi tu. Aduh. Haa. Mudah tak? Haa. Mudah. Haa. Islam cukup mudah. Ya. Betul-betul. Takkan kita betul-betul. Orang nak marah kita? Nak. Kita jujur. Siapa jujur? Allah tu luk. Tapi umum tak mau kahwin juga. Berdiri aku tak ada orang saat tu. Duduk dalam rumah situ. Nak. Haa. Tapi tak ada. Haa. Tak ada. Suriak tak bagus. Orang yang tak ada Suriak. Kawin pun disuruh ambil anak angkat. Sebagainya. Allah. Kerana Nabi nak kita ramai anak. Betul. Haa. Jadi kahwin. Kahwin. Kalau boleh biar banyak anak. Siapa yang kahwin tak dapat anak banyak. Kahwin lagi. Yang anak banyak. Haa. Kerana Nabi nak berkata. Ini muka sirubi kumum umam. Yom al-kiamat. Aku bangga menjadi Nabi paling ramai umat di hari kiamat. Allah. Oke guys. Dan ya itulah tadi ya. Ustaz Azhar Idrul soalan jawab agama. Dan Masya Allah sangat-sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Terutama bab-bab tentang sholat. Tadi yang dijelaskan juga ya. Teman-teman sekalian. Dan pertanyaannya adalah sholat duduk dan juga sholat berdiri. Ya kan. Kalau tidak bisa berdiri ya kita duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrul ini sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Sangat mudah dicerna dan sangat mudah untuk difahami ya. Masya Allah. Maka daripada itu saya sangat senang sekali apabila kita itu mengaji bersama dengan Ustaz Azhar Idrul. Dan Masya Allah saya dengar daripada komentar-komentar teman-teman sekalian. Ustaz Azhar Idrul ini termasuk jemaah yang terbanyak kalau pengajian ya teman-teman. Masya Allah. Saya pun ingin sangat hadir di majelisnya beliau. Dan juga Allah wakabar. Pasti-pasti seronok ya. Pasti kelaka juga lah ya. Ketika Ustaz Azhar Idrul ini ya soal jawab agama. Mungkin kalau ceramahnya mungkin sedikit banyak macam itu. Tapi untuk soalan-soalan daripada jemaah-jemaah itulah yang lawak. Yang kelaka macam itu. Cuma hari ini lah. Oke kawan-kawan terima kasih datang ke video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Ngaji kita hari ini. Semoga juga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax